Hari ini kita buat beberapa lewatan dan tinjauan ke daerah Kota Merudu dan daerah Pintas antaranya adalah untuk mendapat maklumat tentang keadaan kebanjiran yang baru-baru berlaku di kawasan ini daripada JPS, Jabatan Pengairan dan Seliran juga daripada pegawai-pegawai pertanian yang ada di kawasan ini jadi sebentar tadi kita melawat kawasan ampangan air, kita ada melawat kawasan pertanian kelapa dan ada juga melawat kawasan yang memberikan bantuan di dua tempat yaitu di SK Renault dan di sini untuk memberi, meringankan beban mereka-mereka yang terjajas akibat banjir di kawasan Pintas dan Kota Merudu ini Adakah itu berangkali pepasan-pepasan yang boleh diberikan kepada petani-petani yang terlibat dalam bikin pemusnahan buat banjir itu? Di sini kita beri bentuan berupakan input pertanian, racun-racun, bajak-bajak dan yang lain-lain untuk membantu petani-petani kita bergerak semula dalam usaha pertanian mereka Jadi dari segi pinjauan Datuk sepanjang sehari ini berada di Kota Merudu dan Pintas mungkin Datuk boleh melihat dari manakah puncak sebenarnya saliran tersebut-tersebut yang membuatkan banjir? Kalau saya melihat keseluruhannya, banjir yang kita hadapi pada baru-baru ini, tahun lalu dan tahun ini jelas kelihatan adalah hujan yang luar biasa, banjir yang luar biasa Dan ini saya anggap sebagai satu daripada akibat perubahan iklim Dan perubahan iklim ini atau cuaca ini sudah kita tahu dari puncanya daripada seluruh dunia ini adalah disebabkan pencamaran, disebabkan kerusakan alam sekitar dan juga disebabkan kelalaian manusia itu sendiri tidak menjaga sungai-sungai yang ada hutan-hutan yang ada dan juga tidak kita telah gagal untuk menguatkuasakan undang-undang seperti undang-undang Repair and Reserve Jadi inilah antara penyebab-penyebab yang perlu kita atasi selepas ini Dan kesedaran ini perlu disampaikan kepada rakyat kita juga kepada pemimpin-pemimpin yang suka memutung hutan dan apa ini mengekspor kayu balak dan sebab itu kita kena ubah pendekatan kita sebab konservasi ataupun pemeliharaan, pemeliharaan alam semula jadi kita sekarang memberikan lebih banyak hasil, revenue daripada kita memutung hutan kita dan mengekspor kayu balak Jadi ini adalah satu pengajaran bagi kita dan saya juga inginkan kita semua supaya jangan rusakkan sungai-sungai kita jangan potong hutan-hutan di siring sungai dan kita perlu patuhi undang-undang alam sekitar dan undang-undang tanah ya ya